PANGLIMA TNI Panglima sebut TNI akan gunakan drone untuk atasi separatisme di Papua Tentara Nasional Indonesia akan memanfaatkan kemajuan teknologi alat persenjataannya untuk meminimalkan risiko kematian bagi personel militer dalam operasi di Papua. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, salah satunya dengan memanfaatkan drone dalam melakukan patroli ataupun penetrasi pasukan ke wilayah rawan serangan separatisme. Menurut Agus, dalam pembikarannya dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ada dibahas bersama soal situasi dan keamanan serta operasi di Papua. Dari perbingkangannya dengan Kapolri, sambung dia perlunya pengembangan dalam dua pola pendekatan permasalahan di Papua. Tentang Papua, kita harus menggunakan smart power, yaitu dengan pendekatan soft power dan hard power sebagai jalan terakhir. Uyar Agus, soft power merupakan pendekatan defensif atau bertahan, tapi aktif dalam sosialisasi kemanusiaan dan pembangunan di Papua. Agus menjelaskan, dalam soft power itu juga ada pengerahan intelijen teritorial sebagai antisipasi situasi di Papua. Adapun hard power merupakan respons keras dengan menggunakan sarana persenjataan dalam menghadapi situasi penyerangan. Menurut Agus, dalam pembicaraannya dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, ada dibahas bersama soal situasi dan keamanan serta operasi di Papua. Dari perbincangannya dengan Kapolri, sambung dia perlunya pengembangan dalam dua pola pendekatan permasalahan di Papua. Hard power itu sebagai jalan terakhir. Seperti sekarang kita sudah diserang-serang oleh kelompok separatisme menggunakan senjata, kata Agus. Dalam dua pola tersebut, menurut Agus, perlu untuk pemanfaatan teknologi persenjataan yang dimiliki TNI-Polri. Di antaranya, dengan menggunakan pesawat tanpa awak untuk melakukan patroli maupun penetrasi situasi di Papua. Jadi, untuk patroli itu, kita tidak lagi seperti dulu masuk ke pedalaman sampai 10-10 km dari titik terluar. Sekarang kita mulai menggunakan drone, kalau aman, baru kita, pasukan, masuk. Ujar Panglima TNI. Dia menjelaskan, pemanfaatan drone tersebut untuk meminimalisasi risiko jatuhnya korban dari pihak TNI maupun Polri yang selama ini kerap menjadi sasaran penyerangan kelompok separatisme yang bersembunyi di pedalaman Papua. TNI akan mengoptimalisasi penggunaan drone ini dengan menjadikannya satuan-satuan khusus drone, kata Agus. Selain untuk sistem persenjataan, sambung dia, pemanfaatan drone di Papua juga bermanfaat untuk kegiatan lainnya. Seperti untuk pencarian korban maupun dalam penanganan-penanganan bencana alam, ucap Agus. Terkait situasi keamanan di Papua, sejak 23 November 2023, kelompok separatisme Papua Merdeka mengiklaim melakukan pembunuhan terhadap 13 prajurit TNI maupun Polri. Para prajurit yang gugur tersebut terjadi saat melakukan operasi maupun saat melawan serangan kelompok separatisme bersenjata. Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional, Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM. Sebi Sambom, dalam pernyataan tertulisnya kepada wartawan, menyampaikan, kontak tembak kelompoknya dengan pasukan terakhir kali terjadi di Distrik Paro, Nduga pada Kamis. Dalam kontak senjata tersebut, dua personel TNI tewas. Kontak tembak terjadi di Intan Jaya pada 23 November 2023. Sayap bersenjata OPM itu mengiklaim telah menewaskan satu anggota dan melukai dua personel Polri. Pada 24 November 2023, separatisme bersenjata itu juga baku tembak dengan pasukan TNI di Boega dan mengiklaim menewaskan lima militer Indonesia. Pada 25 November 2023, Sebi mengiklaim TPNPB membunuh delapan personel TNI dalam kontak tembak di Nduga. Demikian kami laporkan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.